Lombok Hisbullah mulai mengevakuasi para petingginya dari wilayah selatan dan timur Lebanon Senin 29 Juli 2024 Hal itu sebagai bentuk antisipasi adanya serangan invasi yang akan dilakukan militer Israel dalam waktu dekat Pasalnya diketahui, seusai dataran tinggi Golan terkenal serangan roket misterius Israel menuduh Hisbullah melakukannya dan mengancam akan melakukan serangan balik Selain melakukan evakuasi besar-besaran, Hisbullah juga menaikkan status di wilayahnya menjadi siaga Strategi siaga perang dilakukan Hisbullah dengan membersihkan beberapa lokasi penting di selatan Lebanon dan lembah BKA Timur Adapun terkait ancaman Israel ini, Iran mengaku siap melindungi Lebanon serta Hisbullah tak segan melakukan serangan balik ke negara Zionis tersebut Mayoritas warga Italia, Spanyol dan Inggris mendukung permohonan surat perintah penangkapan Dari Mahkamah Internasional atau ICC terhadap PM Israel, Benjamin Netanyahu Dilansir Middle East Eye, Senin 29 Juli 2024 Hal itu berdasarkan survei baru dari YouGov Survei itu menanyakan kepada publik negara mana saja yang mendukung surat perintah penangkapan Netanyahu Hasilnya, baik warga Italia dan Spanyol sama-sama mendukung penangkapan dengan total 57% Sementara warga di Inggris mendukung dengan total 54% Kemudian mayoritas di semua negara tersebut berkisar antara 63 hingga 74% Mengatakan bahwa Israel kemungkinan telah melakukan kejahatan perang Israel menangkap 10 tentaranya setelah diduga meruda paksa seorang tahanan Palestina secara beramai-ramai Peristiwa itu terjadi di penjara Sede Teiman Guru Negev di Israel Selatan Lembaga penyiaran publik Israel, Khan melaporkan pada Senin 29 Juli 2024 Bahwa korban mengalami cedera parah pada alat vitalnya setelah diruda paksa Penyelidik polisi Israel tiba di fasilitas penahanan untuk menangkap tentara yang terlibat dalam aksi keji tersebut Ada pun beberapa laporan sebelumnya juga telah muncul mengenai pelanggaran berat terhadap tahanan Palestina di penjara Sede Teiman Saat ini, Mahkamah Anggung Israel sedang mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh Organisasi Hak Asasi Manusia Israel Untuk menutup penjara Sede Teiman, tempat tahanan Palestina dari Gaza mengalami penyiksaan Beger serangan roket misterius di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel dan menewaskan 12 orang Peristiwa itu terjadi di sebuah lapangan sepak bola di desa Majdal Sams, Sabtu 27 Juli 2024 Otoritas keamanan Israel mengatakan gerakan perlawanan Lebanon, Hezbollah adalah dalang di balik serangan itu Hingga kemudian Israel mengancam membalas dengan akan menyerang Lebanon sesegera mungkin Sementara Hezbollah menyangkal tuduhan itu dan tak tahu menau atas serangan mematikan di daerah Golan tersebut Analisi singkat tentang lokasi jatuhnya roket dan video yang merekam momen serangan di Golan Dinilai membangtah tuduhan Israel dan justru memperkuat pernyataan Hezbollah Pasalnya diketahui sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, telah mencatatkan sejumlah kegagalannya menangkis serangan Sejak Oktober 2023 lalu Pasukan pertahanan Israel atau IDF diganggu oleh aksi unjuk rasa di markasnya yang berada di Be'edlit dan Sede Teiman Hal itu terjadi bertepatan dengan Israel yang sedang mempersiapkan operasi militer balas dendam ke Lebanon Dalam aksi demo pada Senin 29 Juli 2024 itu beberapa pengunjuk rasa tampak mengenakan seragam IDF, masker, dan membawa senjata api Salah satu anggota Neset atau DPR Israel, Teli Gottlieb, terlihat bersama para demonstran aksi tersebut untuk berbicara kepada pengunjuk rasa Sebelumnya di media sosial X, Gottlieb menyinggung ada tentara Israel ditangkap karena diduga meruda paksa Sandra warga Palestina Gottlieb pun meminta mereka agar datang dalam jumlah besar Adapun dilaporkan para pengunjuk rasa itu merupakan aktivis sayap kanan berjumlah kurang lebih 1.200 orang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton szeretan